Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Sulfikat Alam di channel Jules Story Jadi teman-teman, di pagi hari ini saya telah bersama dengan Sir Askar Jadi posisi kami sekarang berada di somel teman-teman Nah somel ini merupakan sebuah tempat dimana disini tuh kayu-kayu yang besar itu teman-teman ya Itu dipotong-potong biasanya berupa seperti papan, balok dan sebagainya Nah di pagi hari ini sebelum pemotongan kayu teman-teman ya Jadi itu alatnya tuh diganti Jadi itu aku tuh kayak gemeteran banget ya Kata si bapak yang gak pake baju tuh mengganti alat kayak gini tuh Aduh, itu dangerous banget, bahaya banget Karena seperti teman-teman liat ya bahwa ini itu yang kayak gergaji teman-teman Itu tajam banget, serius Terus aku aja melihatin itu kayak gak berani gitu loh Gak berani dekat-dekat Pokoknya jangan dekat deh, jangan dekat Nah tuh si bapaknya tuh ngomong tuh Nah jadi si bapaknya ini lagi menutupin itu ya Nah sekarang itu di adjust, diatur-atur gitu teman-teman ya Jadi nanti ini tuh akan dipake tuh Jadi apa ya yang, itu yang kayak gergaji tuh teman-teman Kayak, ih aku tuh kayak nyut-nyutan banget Takut banget saya sama itu tuh Ngeri banget pokoknya mah, ngeri Nah ini lagi meliatin itu loh Jadi aku tuh ngusutnya ngambil penin itu dari jauh Nah sementara saya raskar lagi bicara-bicara tuh sama si bapaknya Nah sementara si bapaknya ini lagi ini ya Ingin menghidupkan mesin ini teman-teman Jadi ini tuh kayak mesin besar ini tuh Untuk menarik ininya teman-teman Mesin pemotongnya Akhirnya sudah Itu sudah menyala teman-teman Oke teman-teman Jadi jenis kayu yang kami pesan ini Namanya sejukmanai Nah kalau di kampung saya Sejukmanai itu sebetulnya Kayu yang tidak begitu layak Kayaknya dijadikan papan Karena kayu ini sangat rapuh teman-teman Apalagi ketika disimpan di area luar ya Yang langsung terkena dengan sinar matahari dan hujan Itu cepat banget Hancur Karena memang kualitas kayu ini Kalau di kampung saya ya Itu kayak rendah banget ya Dibandingkan jenis kayu lain Tapi karena disomel ini Tidak di kota Jadi semuanya itu diperjual belikan Dan semua kayu disini punya harga teman-teman Jadi seperti itu Nah untuk hari ini Kita pesan hanya ada beberapa lembar papan Nanti itu dibuat sebagai raku teman-teman Di rumahnya teman kami Di base camp Di kursusan yang kedua Di kamara teman-teman Jadi dari sini itu nanti kami bawa ke sana Dan beruntungnya sih Yang punya somel ini tuh Nanti akan membawakan kita tuh Papannya ke sana teman-teman Ketempat kursusan Di kamara ya Di rumahnya Dina gitu loh Jadi ini sementara proses Jadi teman-teman ini lagi persiapan ya Untuk memotong kayu Nah kalau balok ini Namanya Sujumanai Itu sudah ditaruhkan disini teman-teman Nah tuh si bapak yang satunya lagi Yang pakai topi tuh Sudah mulai itu menarik kayunya Dan ini Jadi apa Jadi pinggirnya tuh mau dihilangin sedikit teman-teman Jadi nanti Papannya tuh Bagus ya Terlihatan rapi Nah ini nih Ini mulai nih ya Ini start Dan ini memang pertama kalinya Saya kesini Ini pertama kalinya Saya lihat disini teman-teman Nah informasi juga Bahwa Bekas kayu kayak gini tuh Nggak dijual teman-teman ya Jadi kalau teman-teman ngambil Bisa katanya Kata si bapak yang punya somel ini Bisa loh diambil ya Tapi ya Harus ngerti-ngerti kita juga sih Ya paling kita kasih pembeli rokok Atau apa gitu Sampai jumpa Akhirnya Jadi juga papannya selembar teman-teman Nah ini Ini papan nyong pertama ya Nanti tuh dibawa ke Itu ke rumahnya Dina Di kamara Nah ini Masih proses Untuk papan yang kedua Teman-teman Jadi seperti itu caranya ya Kelihatannya sih mudah sekali Tapi Kata si bapak itu Itu butuh skill banget loh ya Dan Sangat beresiko Nah seperti kan Yang kerja di somel ini teman-teman Ini tidak pakai Pengaman nih ya Jadi Jadi Apa ya Situ kayak Mikir Mikir banget ya Gimana misalnya ya Terjadi Hal-hal yang tidak Diinginkan gitu Nanti asurasinya bagaimana Terus disini tuh orang kayak Langsung Terjun gitu aja sih Gak Gak mempedulikan Masalah safety Masalah keamanan Nah ini yang Menjadi kekurangan teman-teman ya Di somel yang Kali ini Saya kunjungi Jadi teman-teman Seperti itu kegedaan kami Di pagi hari ini Mengambil kayu Di somel Terima kasih banyak Sudah melihat video ini Sekali lagi Sinta maaf Tidak ada gambar saya Disini teman-teman Karena Saya lagi berurur banget Buat video ini Thank you